Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar semoga sehat dan berbahagia selalu pada kesempatan ini video kali ini saya akan memberikan semacam review atau tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi rajanya karaoke seperti apakah aplikasi tersebut dan untuk apa kita gunakan pada video berikut ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menginstal bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dan apa manfaat menggunakan aplikasi rajanya karaoke sekedar gambaran teman-teman aplikasi ini adalah aplikasi yang bersifat gratis ya artinya ini bisa didownload oleh teman-teman kemudian ini nanti bisa diinstal di PC laptop maupun nanti bisa juga di HP ataupun tablet Android nanti bagaimana cara menginstalnya simak terus video ini karena ini adalah video yang jarang sekali ditemukan di YouTube teman-teman jadi ini akan banyak sekali manfaatnya bagaimana nanti teman-teman memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat video karaoke bagaimana menggunakan ini sebagai hobi untuk berkaraoke nah ini akan saya akan sampaikan step by step nya mulai dari video yang akan saya sampaikan pada saat ini terus simak video ini jangan lupa dukung terus semoga nanti video ini akan terus berkembang channel akan terus berkembang dan tidak lepas dari support teman-teman semua demikian simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan memberikan memberikan semacam tutorial atau penjelasan terkait dengan cara menggunakan aplikasi rajanya karaoke bagaimana cara menggunakannya silahkan simak video ini sampai selesai teman-teman sekalian nah dalam aplikasi ini saya akan contohkan bagaimana cara penginstalan kemudian bagaimana cara menggunakannya menu-menunya kemudian bagaimana kita memanggil database karaoke agar bisa digunakan kita untuk berkaraoke nah teman-teman sekalian disini sudah saya tampilkan aplikasi rajanya karaoke ya tampilannya seperti ini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan aplikasi tersebut dan disini saya sudah tampilkan bagaimana teman-teman bisa langsung membuka channel tembakul falas nah disini teman-teman bisa membuka salah satu konten ya yang sudah tersedia link untuk mendownload aplikasi rajanya karaoke secara gratis nah ini teman-teman sampaikan disini agar teman-teman bisa langsung ya melihat detail ya detail dari salah satu channel ini di dalam channel tembakul falas ini disini ada link yang teman-teman bisa langsung download ya terkait dengan aplikasi karaoke untuk mempermudah pitch control tinggi rendah nada musik yang untuk menyesuaikan kemampuan vokal suara teman-teman sebenarnya link ini adalah link aplikasi rajanya karaoke yang langsung bisa teman-teman download nah disini teman-teman bisa download langsung ini adalah aplikasinya ya yang rajanya karaoke android kemudian ini adalah aplikasi remote yang bisa diinstal apknya di tablet atau hp android kemudian ini adalah driver tambahan ya untuk diinstal di aplikasi di dalam pc atau laptop nah teman-teman sekalian ini saya contohkan ya kita download saja semua yang ada disini nah kebetulan saya sudah mendownload semua ya teman-teman ini bisa kita download kita download ya semua ini kita download nanti teman-teman bisa taruh di folder khusus ya agar bisa nanti langsung teman-teman install di dalam pc atau laptop teman-teman sekalian nah teman-teman sekalian setelah semua sudah selesai di download maka langkah berikutnya adalah teman-teman menginstalkan file ndp452 ini karena ini adalah file driver untuk bisa menjalankan secara optimal aplikasi rajanya karaoke nah ini karena sudah terinstal dan ini cukup memakan waktu teman-teman jadi pastikan dulu teman-teman sudah menginstal ini nah kemudian langkah berikutnya ekstrak yang gambar buku seperti ini atau nanti mungkin di komputer atau laptop teman-teman agak berbeda tapi intinya ini perlu di ekstrak jadi pilih saja ekstrak here ya pastikan ini sudah nah jika sudah maka nanti akan ada folder yang warna kuning yang bertuliskan rajanya karaoke android nah disinilah aplikasi rajanya karaoke untuk bisa dijalankan nah teman-teman sekalian silahkan mengklik yang gambar mikrofon kuning nah nanti kalau dia sudah selesai instalasinya maka akan muncul menu aplikasi seperti pada layar berikut ini nah sampai disini teman-teman sudah berhasil menginstal aplikasi rajanya karaoke nanti kalau ada keluar peringatan permintaan izin jadi dielaukan saja teman-teman sekalian untuk bisa agar semua terbaca database yang ada di aplikasi ini nah karena ini masih kosong teman-teman maka sekarang kita mencari data-data lagu ya jadi ini aplikasi bisa membaca file-file seluruh semua multimedia baik itu mp4 mpeg ya kemudian avi kemudian kalau ada mkv dan lain sebagainya itu bisa dibaca oleh aplikasi ini jadi semua multimedia itu bisa dibaca oleh aplikasi rajanya karaoke dan pastikan ini file-nya sudah merupakan file karaoke nah ini teman-teman tinggal memencet segitiga ya garis-garis tiga ya yang di atas ujung kiri itu kemudian teman-teman tidak perlu merubah default ya cukup langsung pencet admin kemudian untuk mencari database agar ini bisa nimainkan aplikasinya pastikan kita mengarahkan folder ya ini bisa beberapa pilihan teman-teman bisa file saja folder atau semua yang ada di harddisk nah saya biasanya pilih yang add folder yang memastikan bahwa folder tersebut berisikan lagu-lagu yang kita butuhkan untuk karaoke namun tidak tertutup kemungkinan ini bisa juga untuk film-film teman-teman jadi bisa juga file teman-teman yang memang suka menyimpan lagu ataupun film itu bisa dimainkan di aplikasi ini nah disini kebetulan saya sudah punya harddisk eksternal saya arahkan ke database penyimpanan lagu jadi ini saya ada database penyimpanan lagu cukup banyak teman-teman sekitar 3,5 tera ya nah ini 3,5 tera tidak perlu memakan waktu lama teman-teman kurang dari 1 menit sudah bisa membaca semua isi database file lagu-lagu karaoke nah kita tunggu teman-teman nah jika sudah selesai maka ini kita tutup ya tanda silang tanda silang nah disini database-nya sudah kelihatan teman-teman ya jadi ini kebetulan kita pilih semua genrenya bisa Indonesia saja barat Mandarin, Malaysia dan seterusnya namun saya lebih senang menggunakan semua agar kita mudah mencari lagu maupun penyanyi yang kita inginkan nah disini kita akan contohkan salah satu lagu ya teman-teman yang tidak copyright soalnya kalau copyright takutnya nanti video ini akan di blokir ya ini untuk teman-teman semua perlu hati-hati karena untuk video-video yang berbawah musik itu biasanya rentan terhadap copyright nah saya sudah coba kalau untuk lagu-lagu Beatles itu biasanya lolos dari copyright nah kita contohkan misalkannya lagu dari Beatles ya saya contohkan misalkan lagu and I love her dari Beatles nah ini kita mainkan teman-teman kita klik ya akan muncul list di sebelah kanan nanti teman-teman bisa menambahkan lagu apa saja yang kira-kira teman-teman suka sesuai dengan database yang sudah dimiliki ya misalkan ini contohnya yang saya bikin nah ini kita contohkan misalkan lagu and I love her jadi teman-teman ini adalah aplikasi gratis ya gratis dari rajanya karaoke oke walaupun nanti kadang-kadang ada beberapa jeda gitu misalkan setelah 4 atau 5 lagu ada jeda iklan nah itu biasanya abaikan saja teman-teman nanti cukup di-close setelah waktunya sudah 90 apa 20 detik ya sekitar 19 detik gitu disutup nanti ini dimainkan kembali dan seterusnya bisa digunakan oleh teman-teman untuk full-nya juga bisa nanti silakan untuk full license dihubungi saja nomor yang sudah tertera di dalam iklan yang ada di aplikasi ini tapi untuk untuk kita yang istilahnya pengguna biasa ini cukup lumayan teman-teman jadi bisa kita gunakan secara gratis nah kita contohkan untuk lagu and I love her ya kita coba ya teman-teman semua and I love her dari Beatles nah disini untuk vokal ada on off ini bisa stereo ya nah saya atur dulu nah ini stereo musik dan vokal jadi satu ini saya tekan di tengah ini cursor yang kita lihat maka dia akan full screen bagaimana kita ingin menghilangkan vokalnya nah ini teman-teman cukup pilih left atau right ya vokal off misalnya ada suara berarti yang vokal on kadang-kadang suka terbalik bergantung dari masternya kebetulan yang right ini adalah vokal off terbalik kalau bicara tena masternya offnya ada di sebelah right stereo left kalau kita nyanyikan nih teman-teman kebetulan saya pakai sound card yang ada iho nya ya jadi kita langsung bisa test disini nah disini juga ada menu ini sebenarnya bisa dua layar teman-teman saya saat ini menggunakan satu layar dulu ya tapi seperti ini bisa pakai monitor atau layar proyektor atau dikombinasikan antara TV layar besar dengan monitor misalnya atau laptop dengan TV itu bisa juga atau dengan proyektor nah disini ada menu itu kaitan dengan ini ya untuk meramaikan ini sebenarnya lebih enak kalau layar jadi tidak mengganggu orang yang sedang kemudian ini juga bisa diatur pitch ya ini kadang-kadang kita buru juga kalau suaranya kerendahan kita bisa tinggikan nah lagunya sudah habis kita ulang lagi atau lagu lain ya eh cantik ini lagu kebetulan videonya nah ini bisa kita atur pitch controlnya apakah mau ditunjukkan atau dikurangkan teman-teman disini bisa ini sampai level 7 nah ini kalau kita mau standarkan lagi tinggal saya akan pitch yang di tengah saya akan pitch yang di tengah saya akan mimpi kemana saja kalau kita naikkan kelebihan kalau kita tak lagi ini sampai sini sampai di normalkan lagi maka jangan seperti standar seperti biasa ya nah ini teman-teman kalau saya biasanya menggunakan ini ketika kita punya master lagu ingin kita cover juga ya jadi kita jadinya karaoke ini bisa kita rekam kembali misalkan ini kita sudah misalkan kita rendahkan nah nadanya sesuai dengan kemampuan vokal kita ya nah maka ini bisa kita rekam sebenarnya dengan tambahan software audacity jadi biasanya saya seperti itu nanti kita olah kemudian kita rekam dengan kuara kita atau kita rekam langsung dengan nada yang sekarang pun juga bisa kita gabung dengan audacity nanti video berikutnya akan saya tunjukkan kepada teman-teman nah untuk selanjutnya fasilitas yang ada di rajanya karaoke ini ini juga bisa mengaktifkan kamera teman-teman nah ini seperti ini kelihatan untuk saya lagi ngobrol ya jadi disini bisa di transparannya bisa diatur nah teman-teman sambil bernyanyi nanti kita melihat ya kemudian untuk pengaturan yang lain teman-teman disini juga teman-teman bisa mengatur di apa namanya untuk background ya jadi bisa diatur di option nah teman-teman kalau ingin merubah huruf ya tinggal dirubah saja phone-nya mau pakai phone apa sesuai dengan tampilan yang disenangi kemudian ini juga pas pembukaan aplikasi bisa dirubah juga dengan intro-intro video yang mungkin teman-teman punya video sendiri ya intro sendiri itu bisa ditambahkan atau dirubah tapi jangan panjang-panjang teman-teman cukup 10 detik lah jangan terlalu lama ya nanti terlalu lama malah nanti akan akan kelamaan nanti masuk ke dalam menu-menu aplikasinya nah untuk background phone-layer 1 ditampilan di di layar monitor besar atau di proyektor nanti ini bisa juga diganti kemudian untuk tampilan yang ada di menu di aplikasinya juga bisa diganti ya teman-teman ya nah ini bisa dirubah-rubah tinggal dipilih kemudian untuk logo juga demikian nah kemudian untuk random scoring bisa diganti ditambahkan jadi nanti pas lagunya selesai lagu pertama maka skornya akan keluar tapi kalau ini tidak diaktifkan tidak dicentang maka setelah lagu selesai bernyanyi maka itu tidak akan keluar skor-skor yang ada di aplikasi ini nah untuk running text juga bisa diganti teman-teman ini bebas nanti tinggal di update kemudian disini bisa mengatur transparansi ya biasanya saya pakai transparansinya pakai angka 3 kemudian pencet nah yang lain-lain tambahan teman-teman tidak perlu diganti ya karena ini sudah default sudah bagus jadi cukup main di sebelah kiri saja kalau teman-teman ingin merubah atau melakukan modifikasi nah ini juga bisa diaktur apakah nanti ketika tutup program itu hanya menutup saja ya tetap ada di menu aplikasi di window kemudian kalau pakai konfirmasi bisa milih ya bisa langsung shut down atau tetap di aplikasi window kalau ini shut down dipaksa kalau teman-teman tutup program maka dia langsung shut down nah ini tergantung kebutuhan teman-teman jadi saya biasanya kalau masih kotak atik masih pakai yang none nah sampai disini teman-teman saya pikir sudah cukup ya ini sebenarnya ada fasilitas yang lain ada kiosk nah kiosk ini fungsinya nanti kalau untuk bisnis teman-teman kalau ingin merubah ke dalam menu kiosk maka nanti ketika mau memainkan aplikasi ini wajib mengisi voucher atau password sesuai dengan jam misalkan satu jam berapa dua jam berapa tiga jam berapa nah ini langsung dihitung oleh aplikasi ini nah untuk sementara seperti itu teman-teman jadi biar tidak terlalu panjang video ini sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman silahkan download dan ini versinya gratis dan silahkan kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin ya teman-teman kita diskusi karena ini adalah channel untuk untuk silaturahmi ya kita bisa bisa menambah teman ya menambah teman kemudian sekaligus menyalurkan hobi demikian terima kasih teman-teman semua mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian jangan lupa pencet atau klik subscribe kemudian like dan mohon teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua demikian mohon maaf bila ada perkataan-perkataan yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati